Apawaktu sesudah kedatangan malekat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Ketika Elisabeth mendengar salam Maria, melonjalah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabeth pun penuh dengan roh kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira atas juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkek hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira tiga bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak dipungkiri bahwa suasana hati kita atau mood atau apa, perasaan, kegembiraan itu ditentukan berdasarkan salah satunya adalah siapa yang kita jumpai. siapa yang kita jumpai itu menentukan mood kita bagus atau enggak, suasana hati kita bagus atau enggak. Misalkan contoh, saya tengah malam misalkan. Tengah malam lalu diketok. Satpam, security. Kamu mau bekti? Ya udah pasti, wah ada sesuatu nih. Karena biasanya tidak pernah mengetok. Tengah malam lagi. Jangan-jangan ada sesuatu. Atau contoh lain banyak. Ketika Anda bertemu dengan siapa, suasana hatinya itu dipengaruhi oleh siapa orang yang Anda temui. Tidak usah bertatap muka, kadangkala juga melalui telpon kan juga bisa mempengaruhi suasana hati. Misalkan malam-malam ditelepon anaknya yang di luar negeri. Wah, tumben telpon. Pasti juga deg-degan nih ada apa. Atau misalkan malam-malam ditelepon orang tuanya. Jangan-jangan ada sesuatu. Wah, itu mempengaruhi suasana hati, mood. Juga bagaimana kita akhirnya membangun suasana diri kita. Tergantung beritanya baik atau buruk. Dan itu juga yang dialami oleh Santa Maria dan Elizabeth. Dua-duanya ini juga sedang dalam situasi yang tidak mudah. Kita perlihatkan bahwa Maria itu gadis yang masih muda tapi harus mengandung. Tidak ada bapaknya bapaknya dikatakan roh kudus. Gimana tuh ceritanya? Masih muda mungkin juga belum siap untuk mengandung bapaknya tidak ada bapaknya roh kudus lagi. Pasti suasana hatinya juga tidak tenang suasana hatinya galau gundah gulana. Demikian juga Elizabeth. Elizabeth itu kan sudah usia yang kalau menurut kesehatan mungkin tidak bisa lagi punya anak. Tapi ya karena berkat maka dia bisa mengandung dan akhirnya nanti melahirkan Yohanes. Pasti itu juga tidak mudah. Dia juga mungkin khawatir mungkin takut mungkin juga terkaget-kaget dan lain sebagainya. Dua-duanya sama-sama mengalami mujizat. Maria yang masih muda belia mungkin belum usia untuk hamil untuk mengandung sementara Elizabeth ini sudah masuk usia kadaluarsa. Sudah semestinya harusnya tidak bisa lagi mengandung. Tapi keduanya menerima mujizat Tuhan. Keduanya menerima mujizat Tuhan bahwa mereka itu senantiasa diberkati. dan hari ini kita menyaksikan bahwa Maria bertemu dengan Elizabeth. Dan apa yang terjadi ketika mereka berdua bertemu? Moodnya itu bagus. Moodnya itu suka cita. Ditunjukkan dengan apa? Dengan bayi yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Maka pertemuan antara Elizabeth dan Maria itu membawa suka cita membawa kegembiraan. Kita renungkan bahwa untuk menuju kekudusan atau Bunda Maria untuk diangkat ke surga kita tentu tidak mungkin karena kita itu manusia berdosa. Bunda Maria kan menurut iman gereja dia dikandung tanpa noda. Maka dia diangkat ke surga jiwa dan raganya. Tapi tidak usah seperti Bunda Maria. Jalan kekudusan kita jalan kemuliaan kita bisa kita maknai demikian. Bagaimana ketika kita berjumpa kita mengadakan pertemuan. Itu membawa suka cita membawa kegembiraan. Sampai di titik itu kita semua senantiasa menuju kemuliaan. Tidak usah susah-susah. Kita bercermin diri. Kehadiranku membawa suka cita atau membawa malapetaka. Kehadiranku itu membuahkan hasil berkat atau justru malah kejahatan. Kan semuanya sebenarnya begitu. Misalkan orang yang suka melayani ketemu orang yang suka melayani ketemu lalu berbuah pelayanan yang lebih luar biasa. sebaliknya juga gitu. Orang yang jahat ketemu orang yang jahat ketemu bisa juga terjadi kejahatan persekongkolan dan lain sebagainya. Pencuri ketemu dengan pencuri bertemu maka yang dihasilkan dari pertemuan itu adalah pencurian rencana persekongkolan dan lain sebagainya. Maka untuk menuju kekudusan untuk menuju kemuliaan seperti Bunda Maria bagaimana pertemuan yang kita hadirkan pertemuan yang kita adakan itu membawa sesuatu hasil yang baik hasil yang bagus Bunda Maria dan Elisabeth ketika bertemu kenapa bisa menghasilkan sesuatu yang baik karena mereka sharing iman Elisabeth gimana sih ini saya mengandung dari roh kudus gimana oh iya tuh Maria saya juga nih saya harusnya udah gak bisa mengandung tapi Tuhan Allah memberikan saya untuk kesempatan mengandung Yohanes Pembaptis dalam sharing iman itu perjumpaan yang saling menguatkan itu maka timbulah sukacita dan akhirnya kita tahu mereka melahirkan Yohanes Pembaptis dan Yesus yang menjadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan buat Yesus dan Yesus menjadi juru selamat kita pertemuan yang membuahkan hasil yang baik pertemuan yang membuahkan hasil sukacita selain sharing iman dikuatkan dengan apa kalau kita dengar bahwa Bunda Maria dikandung dari roh kudus menarik nih Bunda Maria eh Bunda Maria mengandung dari roh kudus dia dipenuhi dengan roh kudus sehingga dia dikuatkan selalu Bunda Maria sudah dipenuhi dengan roh kudus Elisabeth juga demikian Elisabeth ketika bertemu dan mendengar salam Maria apa yang dikatakan dalam tadi bacaan Injil Elisabeth penuh dengan roh kudus maka dua-duanya sama-sama penuh dengan roh kudus ada sharing iman di sana ada tukar pikiran ada saling menguatkan dan akhirnya terjadi sesuatu kebaikan yang besar satu kebaikan yang membawa sukacita maka kita boleh bercermin kalau kita kumpul kalau kita bertemu dengan orang apa yang kita hasilkan sesuatu yang baik atau sesuatu justru persongkokolan yang buruk persatuan dalam dosa nah kita tanya sama diri kita masing-masing kalau kita sudah tanya kita sudah bercermin mohon kekuatan roh kudus supaya kita dipenuhi dengan roh kudus sehingga pada akhirnya hidup kita itu senantiasa mengikutikan da'alah nah itu itu perenungan saya dengan sebuah lagu mungkin bisa ditampilkan teksnya ini lagu bagaimana karya roh kudus itu sungguh mempengaruhi hidup kita apakah ada teksnya kita latihan dulu ya lagunya gampang ini lagu rohani tiada yang mustahil nah gampang kan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja latihan lagi tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja diantara kita sekali lagi bisa semua tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya bila roh Allah turut bekerja diantara kita maka kalau lagi galau gak ada yang mustahil kalau lagi sulit gak ada yang sulit kalau kita percaya roh Allah bekerja syaratnya kan cuma itu bagi orang percaya roh Allah bekerja diantara kita semoga perjumpaan dengan roh kudus berjumpaan dengan sesama membuahkan hasil yang baik hasil yang membawa suka cita buat kita semua kita aning sejenak kita bersyukur hidup kita dipenuhi dengan roh kudus maka kita mau memperbarui iman kita kita berdiri kita doang